Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Mayasa Karena kita boleh dihadirkan di tempat ini Dalam rangka konvensi calon presiden partai demokrat Dan saya adalah mendapat kehormatan menjadi peserta Mengenai calon presiden ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mengambil visi Mengingat waktu saya langsung saja Visi yang ditetapkan sebagai calon presiden Adalah mewujudkan negara kepulauan Indonesia yang tangguh Bersatu padu dan senyata Tangguh itu adalah menunjukkan satu kekuatan Ketahanan dan juga Lebih luas lagi Ketahanan NKRI Ketahanan negara republik Negara kesatuan republik ini Dan juga ketahanan nasional kita Tangguh bersatu padu Adalah bagaimana kita mewujudkan Negara kesatuan negara republik ini Negara kesatuan republik Indonesia Mempunyai daya tahan Yang dapat mempertahankan Dirinya Sejengkal pun Tidak lepas daripada NKRI ini Dan oleh karena itu juga Tujuan akhirnya adalah bagaimana Mensejahterakan Rakyat Indonesia dalam segala aspeknya Mengapa visi ini sederhana Sederhana tetapi dalam isinya Dia mengandung A pregnant with meaning ya Jadi kandungan pengertian Yang mendalam dan luas Nah Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian Yang saya hormati Mengapa negara kepulauan Ini kadang-kadang kita lupakan Bahwa Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar Di dunia Dia mempunyai luas 7,7 juta Kilometer persegi Termasuk daratan dan lautan Lautannya 5,8 juta persegi Daratannya 1,9 juta Luasnya Kilometer persegi Jadi sebenarnya Indonesia ini Lautnya lebih besar Daripada daratannya Kita mempunyai pulau-pulau 17,540 pulau Walaupun Angka ini berubah-berubah Tetapi Kita tetapkan saja 17,000 pulau Besar, kecil Kemudian Ibu-ibu, bapak-bapak Negara kesatuan Republik Indonesia Yang 17,000 pulau ini Yang 7,7 juta Kilometer Persegi Luasnya Juga Didiami oleh 240 juta Manusia Dan Mereka hidup Dari berbagai latar belakang Agama Kita mempunyai 6 agama besar Dan Ratusan agama-agama kecil Lainnya Disamping itu juga Kita mempunyai Dialek bahasa Yang ribuan Kita mempunyai Suku bangsa Yang lebih dari 300 suku bangsa Dan Hidup Rukun Bersatu Pandu Ini satu prestasi Yang dicapai Pada saat Bung Karno Memproklamirkan NKRI ini Memproklamirkan Merdekanya Bangsa Bangsa Indonesia Ini Pada waktu itu Suku bangsa Indonesia Berjumlah 525 Suku bangsa Sekarang ini Sudah kurang lebih 700 Suku bangsa Nah Ibu-ibu Bapak-bapak Berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini adalah Negara besar Negara Kepulauan terbesar Di dunia Kita mempunyai Garis pantai 81 Kilometer Persegi Itu adalah Garis pantai Nomor 2 Sesudah Kanada Oleh karena itu Ibu-ibu Bapak-bapak Sekalian Negara Kepulauan Indonesia Ini Harus kita Pertahankan Dan harus kita Bangun Tetapi Sekarang Saya Memperjuangkan Untuk Merubah Paradigma Pembangunan Indonesia Justru Dari laut Kalau selama ini Kita membangun Daratan Zaman Orde baru Mengajarkan kita Bagaimana Membangun Jalan Jembatan Bangunan Dan sebagainya Tetapi Melupakan Pembangunan Kekuatan Maritim kita Melupakan Pembangunan Kepulauan Dan Laut kita Sendiri Dan oleh karena itu Sekarang ini Perlu dirobah Paradigmanya Kira-kira bisa Berimbar Tetapi Prioritas adalah Pembangunan Daerah Maritim Pembangunan Daerah Kepulauan Indonesia Yang sangat-sangat Potensial Hari depan kita Ada di laut Hari depan kita Di Kepulauan Itu sendiri Tetapi Apalacurnya Sekarang ini Sangat berbeda Tajam sekali Berbeda Kemiskinan Di Kepulauan Lebih miskin Daripada Kemiskinan Di Darata Kemudian Masalah pendidikan Masalah Kesehatan Juga lebih rendah Dari Mereka Masyarakat yang hidup Di Darata Dan oleh karena itu Konsep ekonomi Kita Saya tawarkan Adalah konsep Blue economy Ya Konsep ekonomi Yang bersinergi Dengan green Ekonomi Nah Ibu-ibu Bapak-bapak Sekalian Yang saya Hormati Masalah Ekonomi Yang menyangkut Hacat hidup Rakyat Indonesia Sebenarnya Sebenarnya sederhana Tetapi Sangat fundamental Ekonomi Ekonomi dalam arti Untuk kita Mencukupkan Sandang Pangan Papan Pendidikan Kesehatan Dan Ketentraman Dan ini Sederhana Saja Bisa juga Ditambahkan Sederhana Tetapi Sangat Fundamental Mampukah Kita Untuk Mencukupkan Sandang Pangan Papan Kesehatan Kemudian Juga Pendidikan Serta Rasa aman Itu menjadi Pertanyaan Bagi kita Semua Dalam Kepemimpinan Pak SBY Kita dapat Buktikan Dari Keterburukan Ya Di zaman Reformasi Bagaimana Pak SBY Dapat Mengangkat Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemudian Juga Dapat Mengangkat Mengenai Apa Namanya Dana Besar Selama Pembangunan 10 tahun Ini Bagi Ekonomi Indonesia Sekarang Bertumbuh 6,5% Itu kita Mendapatkan Pengakuan Dunia Dari G20 Dan Dan Kemudian Juga Dari Bangsa Bangsa Yang Sedang Membangun Sekarang Ini Yang Sedang Tubuh Dan Berkembang Sekarang Ini Luar Biasa Namun Kita Mempunyai Tantangan Baru Di 2014 Dan Seterusnya Tantangan Baru Itu Adalah Diakibatkan Oleh Tantangan Global Yang Selalu Berubah Yang Selalu Berubah Tantangan Ini Adalah Tantangan Lingkungan Strategis Yang Tidak Bisa Kita Hindari Dan Oleh Karena Itu Kehidupan Kita Harus Survive Di 2014 5 Tahun Sampai 2019 2020 Ini Adalah Indonesia Baru Kedepan Dengan Penuh Tantangan Global Yang Kita Hadapi Namun Modal Yang Kita Peroleh Sekarang Ini Modal Dari Pemerintahan Partai Demokrat Ini Itu Menjadi Modal Utama Yang Akan Sebagai Modal Kita Yang Akan Membangun Indonesia 5 Tahun Kedepan Ibu Bapak Bapak Saudara Saudaraku Sekalian Yang Saya Hormati Di Samping Itu Sebagaimana Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Indonesia Memang Adalah Juga Negara Majemut Indonesia Adalah Negara Plural Indonesia Adalah Sebuah Negara Yang Bermacam Macam Tetapi Suatu Prestasi Yang Kita Capai Bagaimana Indonesia Ini Bisa Menganut Bineka Tunggal Ika Bagaimana The Founding Fathers Kita Membentuk Negara Ini Dengan Bentuk Republik Bentuk Republik Itu Adalah Seluruh Komponen Bangsa Membangun Negara Dan Bangsa Indonesia Nah Ibu Ibu Bapak Bapak Sekalian Yang Saya Hormati Dari Keberagaman Ini Dari Kemajemukan Ini Maka Disanalah Sebenarnya Kekuatan Kita Oleh Karena Itu Yang Kedua Bagi Saya Tadi Ekonomi Sekarang Masalah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Ini Merupakan Kenisjayaan Ini Afirmatif Yang Harus Kita Tegakkan Pluralisme Indonesia Yang Harus Dijaga Selama Ini Kita Perlu Hidup Bersatu Padu Tetapi Juga Memerlihara Mampu Merawat Kerukunan Itu Saya Mempunyai Pengalaman Saya Menjadi Pejabat Gubernur Di Maluku Utara Dan Pejabat Gubernur Di Maluku Sebagai Penguasa Darurat Sipil Menyelesaikan Konflik Agama Di Apa Yang Saya Lihat Bahwa Ada Sesuatu Yang Hilang Di Bangsa Kita Iyalah Kegagalan Kita Merawat Kerukunan Ini Sebenarnya Kita Harus Menonjolkan Persamaan Persamaan Dalam Perbedaan Perbedaan Tapi Yang Terjadi Di Maluku Sangat Menyedikan Karena Ini Terdistorsi Dengan Provokator Provokator Yang Biasanya Lebih cepat Membawa Konflik Sosial Yang ada Kepertantangan Agama Nah Ini mestinya Harus Dicegap Orang Timur Mana Kala dia Menganut Suatu Keyakinan Kepercayaan Apapun Dia korbankan Untuk Keyakinan Dan Kepercayaan Itu Inilah Penyebabnya Ini Dipicu Oleh Para Provokator Membawa Konflik Sosial Ini Ke Konflik Agama Semestinya Tidak Seperti Itu Saya Nyatakan Bahwa Konflik Maluku Dan Konflik Konflik Lain Di Indonesia Itu Sebenarnya Bukan Konflik Agama Nah Yang saya Perhatikan Adalah Bagaimana Umat Beragama Yang Tidak Mengerti Agamanya Ini Pertama Kita Beragama Tapi Kita Tidak Mengerti Agama Yang Kedua Masing-masing Menjual Sorga Sorganya Lebih Baik Daripada Sorganya Orang Lain Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Bagaimana Mengukur Kemampuan Daripada Setiap Anak Bangsa Yang Ada Di Suku-suku Bangsa Itu Kemampuan Daripada Bagaimana Dia Mengelola Adat Budaya Nah Adat Budaya Ini Kadang-kadang Membuat Kita Rancuk Ataupun Kacau Mengapa Karena Percampuran Budaya Di Indonesia Ini Memang Sudah Terjadi Sejak Dahulu Kala Sekarang Dipaksakan Dengan Budaya-budaya Lokal Yang Sebenarnya Juga Dihadapkan Kepada Pendatang-pendatang Di Maluku Ada Budaya Pela Gandok Dan Ini Memang Budaya Yang Dipelihara Sejak Berabad-abad Tapi Kelemahannya Adalah Segregasi Jadi Satu desa Islam Semua Satu desa Kristen Semua Bekerja Sama Ya Segregasi Ini namanya Mestinya Di dalam Desa Itu Harus Hidup Bersama Ya Seperti Di Sulawesi Utara Di tempat-tempat Lain Di Indonesia Ya Tentunya Disini Yang saya Hormati Bapak-bapak Sunni Bagas Menteri Agama Republik Indonesia Memahami Masalah Ini Saya Selesai Dari Maluku Saya Melapor Kepada Beliau Tugas Saya Telah Selesai Di Maluku Maluku Kedua Maluku Sekarang Menjadi Damai Pendekatan Saya Pada Waktu Itu Adalah Pendekatan Hati Nurani Sebuas-buasnya Manusia Kalau Hati Nuralinya Disentuh Itu Akan Menjadi Baik Pasti Akan Berubah Ini Misi Saya Yang Saya Lakukan Di Kedua Maluku Tersebut Nah Ibu-ibu Bapak-bapak Sekalian Ini pun Tantangan Kita Kedepat Walaupun Ekonomi Kita Maju Industri Kita Berkembang Pesat Ya Tetapi Masalah Ini Tidak Kita Selesaikan Dengan Baik Maka Ini Juga Salah Satu Pemicu Untuk Kita Mundur Lagi Jadi Indonesia Kedepan Adalah Indonesia Yang Mampu Merawat Kerugunan Perdamaian Yang Ada Pada Bangsa Kita Ini Ini Warisan Moyang Kita Kepada Kita Semua Yang Harus Kita Urus Dengan Baik Yang Terakhir Ibu-ibu Bapak-bapak Sekalian Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Dari Sekian Calon Dari Sebelas Calon Ini Saya Ternyata Satu-satunya Dari Timur Indonesia Satu-satunya Gubernur Tetapi Dari Suku Yang Kecil Sehingga Saya Katakan Kepada Pak SPY Apakah Bapak Lupa Saya Ini Datang Dari Golongan Minoritas Beliau Katakan Mestinya Di Negara Pancasila Ini Jangan Terlalu Dipertajam Mengenai Mayoritas Dan Minoritas Memang Mayoritas Minoritas Itu Itu Adalah Western Philosophy Itu Filosofi Barat 50% Tambah Satu The winner Takes All Tidak Seperti Itu Kita Ada Musyawara Mufakat Nah Oleh Karena Itu Kita Tidak Perlu Mempertajam Apa Namanya Minoritas Mayoritas Dari Timur Sudah Ada Tiga Tokoh Menjadi Wakil Presiden Pertama Bapak PJ Habibie Kedua Bapak JK Dan Ketiga Lima Kali Menjadi Wakil Perdana Menteri Doktor Laimena Dari Maluku Mengapa Tidak Sekarang Juga Boleh Bagi Saya Membawa Aspirasi Timur Dalam Konvensi Memang Timur Dan Barat Indonesia Ini Barat Lebih Mapan Saya Tidak Mempersalahkan Siapa Siapa Ini Memang Warisan Penjajah Penjajah Membuat Sekolah Rumah Sakit Jalan Pabrik Apa Saja Itu Semua Di Barat Terakhir Di Indonesia Timur Padahal Kandungan Potensi Dan Kekayaan Alam Indonesia Sekarang Ada Di Timur Kekayaan Papua Luar Biasa NTT NTB Luar Biasa Maluku Sulawesi Utara Timur Ada 12 Provinsi Selain Kalimantan Yang Lima Tetapi Sesudah Itu 12 Enam Di Sulawesi Kemudian Dua Di Maluku Dua Di Papua Kemudian NTB NTT Kita Ada 12 Bali Juga Masuk Tengah Sama Dengan Kalimantan Dan Barat Oleh Karena Itu Pada Kesempatan Yang Berbahagia Mari Kita Go East Mari Kita Ke Timur Ke Timur Itu Adalah Masa Jaya Indonesia Masa Depan Terima kasih Merdeka